Intro Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Siti Aisa SPD, Kepala SMP IT Insan Teladan akan melaksanakan rencana pengembangan sekolah yang berjudul Pengembangan Penyusunan RPP sesuai dengan Surat Edaran Permendikbud No. 14 Tahun 2019 Intro 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 osion Roi Yo Yo Intro Yo Yo 、 Yo 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 Wow, jadi ini kegiatan yang benar-benar. Terima kasih. Terima kasih. Bisa mengikuti workshop bersama Ibu Dr. Prihan Timi MPD dan ternyata banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan sangat bermanfaat ketika saya bisa mempersiapkan untuk pelajaran untuk KBM di kelas. Alhamdulillah saya bisa menerapkan ilmu yang didapat dari workshop tersebut karena latar belakang saya bukan dari pendidikan. Sehingga Alhamdulillah saya bisa belajar lebih banyak lagi untuk bisa membuat cara membuat RPP yang baik dan bagaimana menyusunnya dengan langkah-langkah yang benar. Karena selama ini apa yang saya lakukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada workshop tersebut. Dan Alhamdulillah dengan workshop tersebut saya mampu untuk menyampaikan materi pelajaran dengan lebih baik karena penyusunannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Demikian kesan-kesan saya yang saya dapatkan setelah mengikuti workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rado Ramadhan dari kelas 8A dari SMP IT Insan Teladan. Setelah belajar tentang sistem saraf kemarin bersama Bu Nur, saya menjadi lebih bersemangat dan senang karena dapat mengetahui tentang sistem saraf manusia. Dengan dilaksanakannya workshop penyusunan RPP, guru lebih mahir dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran Sehingga suasana pembelajaran di kelas menjadi lebih aktif dan kreatif. Demikianlah pelaksanaan rencana pengembangan sekolah di SMP IT Insan Teladan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.